Kanan enggak hapus nih Tengah agak ke kiri itu enggak ada Bawa-bawa, ke kiri lagi dong, ke kiri Perwacarakan Kamerabelnya sebelah sini kan Iya, di sebelah Firsar Tegung tangan juga untuk sutradara dari film Bumi Manusia Mas Handung Pramantio Ada dua kan Mas Handung? Bumi Pramantio Ibu boleh bergabung, nanti Mas Handung Tidak bergabung bersama kita Jadi sekian lagi teman-teman media Ini adalah seluruh pendukung untuk Pedisi original soundtrack Dari film Bumi Manusia Selamat malam semua teman-teman Apa kabar? Saya senang banget Bisa dilibatkan di sini nih Erika yang mengunggungin saya nih Yap Idem Tapi mau ngomong apa ya? Belum ditanya aja Oke Kirsa, silahkan Iya, sama Mas Handung boleh silahkan bergabung bersama kita Senang Senang Terus Waktu berapa hari yang lalu Erika datang sama Kang Purwa Ke rumah Coba Wah Sempat Apa Vokal Tapi bukan itu Bahwa saya ada di tengah-tengah Suasana yang kreatif ya Sebenarnya Terus Isi lagunya orang yang kuat Orang perkasa Itu Yang beram kan Baru biasa Ya Dan kondisi seperti itu Dia bisa bikin buku banyak Ya Ada bagian Ada di dalam cerita itu Wah, baru biasa Tidak saya ngebayangin Ibu Pertiwi kita tahun berapa itu Tahun Belum 45 kan Iya Belum 45 Jadi wah aduh Ya serah lah Cukup lama kita Ada berapa kali Saya baru ini ya Baru ini Tapi pastilah Ada Aura-nya Pak Pram kan nanti Ya kebetulan Saya dan Erika Dan teman-teman Eva Dari Falcon Sudah pernah bekerja sama Untuk hal lainnya Jadi relatif Sudah terlalu Dikawarkan untuk Terlibat di Apa Di lagu ini Saya juga Agak kaget sebetulnya Kok Lagunya Berat juga Lagunya Lagunya Lagu Lagu yang Apa Yang harus saya nyanyikan Saya nyanyi Terus saya Pikir Kalau nyanyi dengan Om Iwan Fah Namanya Iwan Fah Saya aman Ya Aman 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 Palesnya Pas sudah tahu Pas pertama Sebenarnya Sebenarnya agak Saya kristal Sebenarnya saya agak Ini Berat juga Nyenyik lagu gini Saya merasa Lebih tenang Ada Kirsa Ada Iwan Fah Saya pikir Lagu ini Menjadi Jauh lebih Punya kekuatan lagi Karena Menggabung Menggabungkan Beberapa karakter Vokal Karakter penyanyi Jadi Saya juga Sering Apa maksudnya Sering melihat Karya-karya dari Virsa Masih muda Dan juga Legenda kita Masih OneFast Jadi Bangga ya Saya dilibatkan disini Moga-moga aja Nanti hasilnya Bagus Kalau misi soundtrack ini Gugup Gugup ya Karena Saya tunggu bersama Dua legend ini Maksudnya Saya orang yang ketika Sekolah dulu Dengerin Musiknya Tau-tau bisa Satu jajaran gini Kan Mimpi apa gitu Saya Dari tadi masih Mencubi diri sendiri Ya Waktu Tim saya bilang Ini diajakin Bikin soundtrack Bu manusia Saya gak pake lama Langsung bilang Iya Langsung bilang Iya Setuju Meskipun Nanti itu Gugup ya Bisa Bersanding gitu ya Satu itu Kedua Membawakan lagu Yang sangat besar Film yang sangat besar Ditulis oleh Orang yang Idola saya Itu Idola Kebanyakan Orang yang suka menulis Tapi satu yang Membuat saya yakin Ya Saya percaya Kesempatan hebat Tidak akan datang Dua kali Itu yang membuat Saya ada disini Jadi patokan Kalau saya gugup terhadap Sesuatu Saya pernah lebih gugup Ketika mengucap Ijab kabul Iya Saya terima kasih Sistem Apapal Dikasih kesempatan Kebetulan juga Kita lagi kerjakan Projek Film lain dari Pramudia Adalah Perburuan Jadi Saya Diminta untuk Bikin ini Ya senang Bisa ke rumah Mas Iwan Cerita Cerita Jangan salah Di Bandung Akhirnya cerita Nostalganya Lebih banyak Berarti Haram semen Fokal Haram semennya Baru saya kerjain Besoknya sebetulnya Jadi sehari itu Ngobrol aja Ngobrol yang inspiratif Terus ketemu Terus ketemu Once Once datang ke Studio saya juga Coba kita memang Bikin eksplorasi Lebih lah Untuk cari Pastinya ini gimana Terus ketemu Finsasi sebetulnya Jujur baru-baru Karena dia mungkin Sibuk yang lain juga Kan Jadi dia cuman pesennya Saya ngikut aja Ya udah Cuman aku aja Tapi intinya sih Saya merasa bahwa Ini Sairnya juga tepat mungkin Untuk saat ini Kita memang Harus meningkatkan Dan menimbulkan Rasa keperangsaan Yang tinggi Pada hari-hari ini Pada saat-saat ini Ini momen yang tepat Ini film yang tepat Dan Sesuatu yang bener-bener Pas di saat yang tepat Bikinnya pake hati aja Kadang-kadang Kalo pake otak Terlalu banyak Terjadinya kadang-kadang Suka gimana gitu ya Jadi saya pake hati aja Kita bikin sesuatu Yang menyentuh Itu menurut saya Lebih penting Karena konten Dari Dari Ini Jauh lebih penting Menurut saya Jadi Saya bikin beberapa Yang menurut saya Cukup sederhana Dalam kerangka Dan konten Ketika saya bikin Musik film Misalnya Ilustrasi musik film Itu lebih complicated Dan lebih luet Tapi ini Saya bikin Lebih Apa ya Istilahnya apa ya Istilahnya apa Filsa Lebih Lebih Saya ingin Lebih menyentuh Lebih menyentuh Di sini Nanti soal Tambahan lainnya Ini kan gampang Saya pikir Saya ingin Bikin sesuatu Yang nanti Bagaimana Kang Iwan itu bisa Dengan suara yang khas Itu kan Saya Bikin orang Bergetar Konce Filsa Juga dari kita Sudah coba Jadi Ya saya pikir Ini sesuatu yang Bagus Ya Dan di saat yang tepat Seperti yang Kepulauan Sedang bersusah hati Karena hukumnya Sangat rasis Terus Pribumi Itu diposisikan Sangat Berbeda Dengan Mereka yang Orang-orang kolonial Teodal Dan kolonial Jadi Emang sedang bersusah hati Jadi Pas Nah Iseng nih Saya udah bergetar Mau Watch up Pak Navin Pak Ada gitu Pak Kayaknya Ibu Pertiri Oke nih Pak Tadi kan Ending Saya Saya gak berharap Jawabannya Pak Navin Saya Sudah Gue Sudah siap Ditolak Sudah siap Enggak ya mas Kita dapat Cisah Gapakah Sontrek Terus Saya gini Menelingnya Pak Kalau dibuat Begini Jangan Ibu Pertiri Gitu Terus Pak Navin Tunggu Lama Lama Itu Diri Menyiap jawab Akhirnya Aduh Diri Terus Setelah itu Oke mas Tanda begini Pertawa Penyanyi Segala macam Udah saya serahkan Kepada Pak Navin Pak Navin Tiba-tiba Kemarin Ketemu Ditunjukin Yang nyanyi Ini Pake 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 Mas Mau Pingsan Gue Tidak Tidak Ada Disini Tidak Pekiranya Malah Itu Karena pada saat Ya itu Maksud saya Apa namanya Tradisi Yang begini Kan jarang Di industri kita Apalagi Muncul dari Sebuah PH Yang memang Punya Pattern Box office Membuat 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 Box office Memang Box office Itu kan Pasti punya Pattern Karena Ketakutan Kita Karena Itu Nah Pan Navin Dan Bu Edeka Itu Hal Yang Lain Maksudnya Buat Saya Kaget Gak Ada Soundtrack Kalimant Gak Ada Soundtrack Sama Saya Itu Kayaknya Jarang Ada Produser Film Ngomong Gitu Jarang Terus Terus Terang Ya Jadi Dari Ibu Pertiboy Itu Memang Maksudnya Kami Sepakat Untuk Tidak Memberikan Soundtrack Tadi Awalnya Di Film Ini Karena Memang Sebuah Karya Sastra Kita Gak Mau Geopardize Dengan Lagu Yang Tiba-tiba Ada Cinta-cintaan Kayak Gitu Yang Sesuatu Yang Mungkin Jadi Merusak Roh Dari Film Itu Sendiri Gitu Lalu Pas Ide Ibu Pertiboy Kita Bila Oke Tapi Harus Dinyanyikan Oleh Legenda Sesuatu Yang Besar Artis Besar Karena Ide Karya Sastra Terbaik Kita Harus Memberikan Penyanyi-penyanyi Terbaik Maka Kami Mempunyai Konsep Tiga Orang Ada Mas Mas Lensi Sama Pirsah Dimana Yang Sekarang Lagi Terbaik Berunding Nggak Lama Nyocok Jangan Ketemu Ketemu Kita Sambil Ngobrol Sambil Nyanyikan Cari Tonnya Cari Colornya Terus Kita Berunding Nanti Mau pakai Instrumen Apa Kita Coba Eksplorasi Yang Saya Bila Tadi Jadi Saya Ketemu Ketemu Kang Iwang Ketemu Mas Warnace Kecuali Ketemu Firda Tapi Saya Lihat Linknya Dan Saya Sudah Nyocok Jadi Itu Aja Sih Jadi Kita Udah Explorasi Sebelum Kita Fixkan Oh Seperti Ini Temponya Seperti Ini Nadanya Yang Enak Disini Kalau Saya Sempet Kemarin Tahun 1800 Berapa Seperti Sama Kang Purwa Di rumah Ada Keyboard Ditaruh Di ruang Bangun Oh Tahun 1800 Apa Di Bara Piano Seperti Itu Ya Udah Ngalir Gitu Tiba 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 Jauh 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 Kepra Tiba Tiba Kalau Ini Explorasi Menariknya Eksplorasi Musik Ada Sesuatu Yang Tidak Pasti Relatif Dan Kita Menganggung Rasa Dengan Argumen Yang Cukup Masuk Akal Secara Estetika Bisa Diterima Gitu Kan Jadi Gak Apa Terus Saya Coba Piano Oke Kebetulan Saya Pemain Piano Lebih Daripada Pemain Gitar Jadi Pemain 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 Pemain